Semenjak promosi ke skuad utama Arsenal pada musim 2019-2020, Bukayo Saka terus menunjukkan peningkatan performa. Ia mengumpulkan lebih dari 100 penampilan untuk Arsenal dan bermain 14 kali di timnas Inggris. Sejauh musim ini, Saka telah mencetak 6 gol dan membuat 4 asis di semua kompetisi. Penampilan Saka yang terus menunjukkan kata positif, serta dirinya juga merupakan pemain serbabisa untuk The Gunners, sepertinya telah membuat banyak klub-klub besar Eropa mulai menaruh minat kepada pemain asal Inggris ini. Salah satu tim yang tengah terlihat mau menggunakan jasa Saka, kini adalah Liverpool Asuhan Jargon Klopp. Usai dikabarkan melihat pemain asli Akademi Merriam London itu cocok masuk ke dalam skema permainan The Reds. Beredar kabar, apabila Saka membuka kemungkinan untuk tinggalkan London Utara dan menerima tawaran dari Liverpool di jendela transfer musim panas 2022 mendatang, penyebab pemain berusia 20 tahun mau memikirkan potensinya menuju ke Anfield Stadium. Kabarnya disebabkan karena tim asuhan Klopp bisa menjanjikan Saka untuk bermain dalam kompetisi Liga Champions secara konsisten. Selain itu, Liverpool kemungkinan akan kehilangan satu atau dua pemain dari trio striker andalannya, yakni Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Klopp berencana menyegarkan lini serangan timnya jika beberapa superstar The Reds itu benar-benar meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Saka pun dipandang sebagai kandidat yang paling ideal dan mengisi posisi tersebut. Manager Liverpool, Jurgen Klopp pun menanggapi hal tersebut dengan positif. Saka adalah pemain yang cocok dengan gaya Liverpool, Pujar Klopp. Tanpa pemain seperti Saka, Arsenal tidak akan dapat berada di posisi seperti sekarang ini. Saya amat sangat senang apabila pemain sekelas Saka bergabung dengan kami. Bermain untuk Liverpool akan memberikan Saka kesempatan untuk bermain di level tertinggi, karena kita juga bermain di kompetisi Liga Champion. Tutup Klopp Komentar Klopp ini bisa jadi merupakan Psy War sebelum Arsenal dan Liverpool pada 7 Januari mendatang dalam ajang Piala Inggris. Menurut beberapa pengamat bahwa, dengan komentar ini bisa memecah konsentrasi sang pemain untuk tampil bagus ketika mereka berhadapan. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!